Metanya masih belum berubah ya, masih begini aja terus senjata tiap season Yo what's up Mabro, apa kabar kalian semua Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu Mabro, jaga kondisi badan kalian agar tetap fit ya Supaya kalian bisa nonton Ocak DZ terus ya kan Oke Mabro, jadi kali ini gue mau kasih tau ke kalian top 5 senjata terbaik yang ada di Call of Duty Mobile Season 7 ini Mabro ya Dan ini gue rakam dari turnamen yang sedang berjalan Turnamen terbesar di Indonesia yaitu Major Series Mabro Serius, kalau kalian mau lihat apa yang meta sekarang Mabro, lihatlah dari pro playernya Mabro pakai senjata apa ya Mabro ya Karena yang dipakai di turnamen-turnamen itu sudah pasti itu meta banget Mabro Overpower banget, diambil dari senjata-senjata yang overpower Terus ada lagi yang overpower, dipilih yang paling OP-OP banget ya pokoknya Mabro ya Ya semoga kalian mengerti lah yang gue maksud Di antaranya nih Mabro ada yang masuk ke top 5 gue nih Mabro dari senjata baru Yaitu Graul 5.56 nih Mabro ya Ini kelihatannya nih OP parah Mabro ya Tapi yang gue tau, kalau senjata yang enak dipakai turnamen itu sudah pasti bisa buat ngebantai-bantai isi player ingat ya Mabro Sudah jelas itu fix sekali Dan Graul 5.56 ini sangatlah sakit sih Mabro ya Kukil sekali ini Mabro Ya, ini sudah dipakai di turnamen-turnamen gue lihat beberapa ada yang pakai Bahkan mantan tim gue yang sampai saat ini masih mengikuti turnamen pakai senjata ini Mabro ya Dan gue lihat Mabro Oh ini udah OP banget lah Mabro ya Ini gue ambil juga dari konten-konten yang pernah gue buat sebelumnya Jadi gak ada ya miss lah dari Ganspeed Ganspeednya ini Mabro Graul 5.56 ini selain sakit sih yang gue rasain ya Mabro ya Itu dia recoil-nya lumayan bagus Serius, recoil-nya lumayan bagus Cuman, apa ya Kalau yang sebelumnya gue masukin LK24 juga di airnya Nah sekarang gue masukin LK24 juga nih Mabro Nah bandingannya kalau sama Graul ya Mabro kan ini sama-sama AR ya Nah untuk LK24 ini itu buat long range banget ya Ini buat ujung ke ujungnya LK24 ini OP banget Mabro ya Dibanding kalian harus pakai LMG Cuman ya open scope-nya itu agak lumayan berat Sedangkan kayak Graul 5.56 ini mobility-nya menurut gue sih masih termasuk enteng dibanding LK24 LK24 ini berat tapi recoil-nya itu bagus banget Dan sakit banget Mabro ya Instant kill ya Dua-duanya instant kill lah Mabro ya Itu gantung gimana cara mainnya Mabro ya Jadi ini senjata kedua yang masuk ke top 5 gue Mabro LK24 tetap masuk ya Gue yakin kalau kalian kuasai semua senjata yang gue sebutin ini Kalian bakal bertahan untuk mungkin bisa lebih jago main CODM Maksud gue bisa nge-kill banyak di CODM sampai season-season kedepannya Karena menurut gue ini dari season kemarin kemarin lagi sampai sekarang ini belum mati ya Senjata-senjata ini Mabro ya Ini kalian bisa lihat attachment gun speednya ya Taktil suppressor Ranger no stop Papua rawan SN Magazine dan gram nulet kriptek Mabro ya Pokoknya ini meta yang gak mati Jadi apa ya Masih belum tergantikan gitu Mabro Gue gak bisa menipu kalian Dengan memasukkan top 5 top 10 senjata Tapi ternyata senjata itu gak enak gue gak bisa menipu kalian Dan gue harus jujur ngasih tau ke kalian Kalau senjata ini tuh bener-bener worth it untuk dipakai gitu Meta ya Enaknya dipakai turnamen Pokoknya senjata yang OP-OP yang enak dipakai turnamen Itu udah pasti enak banget dipakai buat ranked Oke Jangan dibalikin ya Harus sesuai sama player-player ranked Yang gila tuh player ranked bukan player turnamennya Nah bukan gitu Mabro Karena menurut gue bener-bener Ya kalau senjata ini enak dipakai turnamen Udah Lo ranked lawan siapapun itu pasti enak dah Ya Terus CBR 4 Ya CBR 4 ini memang Dasyat lah Mabro ya Masih belum mati bro Sumpah ini udah berapa tahun CBR 4 masih berjaya bro Asli Gokil Dan speednya ini Mabro Oke Masih sama Tapi terserah kalian bisa pake external light barrel Atau OIC marksman ya Kalau lainnya paling kalian ganti perknya Disable Boleh jadi OIC laser atau Jadi slatofen Terserah kalian Mabro Atau saja sesuka kalian Tapi itu attachment gue Yang menurut gue enak banget sih Udah Dan selanjutnya ini Mabro Fact Tetap lah fan Lek deh ya Gokil Ini senjata Pernah meta pas Awal awal Rilis Terus abis itu kena nerf Dari akibonya kena nerf Ya Terus single fan akan juga akhirnya kena nerf Karena OP banget Mabro Termasuk senjata yang bikin gue Juara major series turnamen terbesar di CODM Waktu itu Mabro ya Dan ini emang bener-bener OP Sampai sekarang pun yang sudah di nerf-nerf berkali-kali Masih OP Masih banyak dipake oleh player-player Yang saat ini sedang turnamen Mabro ya Player yang kecual banyak banget Mabro Dan emang sih Ini Gana sekali lah ini Mabro ya Fan nya ini Kacau lah Kalian menurut gue sih Harus Bener-bener kuasain yang meta sekarang Apa Mabro ya Oke Kalau kalian bener-bener ingin pusrenya gampang Itu kuasain metanya aja Ya Senjata ini Senjata yang gue kasih tau semua ini Mabro Kalian tinggal lihat aja ini gaspita attachment ya Oke Dan yang terakhir ini Mabro Gue masukin sniper Yaitu Locus Electron Mabro ya Kali ini cuma top 5 aja Mabro ya Dan Kalo bisa sampai top 10 mungkin ada shotkin seperti KRM Masih ada tetap Mabro ya Tapi kalau masuk top 5 ini saya sekali KRM nya Gue buang dulu sepertinya ya Walaupun gue tuh demen banget sama senjata shotkin KRM ya Masih OP banget Tapi cuma di map map tertentu ya Sedangkan kalau senjata-senjata pilihan gue top 5 ini Kalian bisa main di map manapun Mabro ya Kalau misalnya kayak venex kalian susah atur recoil nya Mabro Ya Kalian bisa Misalnya attachment under barrel Under barrel nge-strap forget Ganti aja ke operator Ya Nah ini menurut gue middle race pasti oke lah Untuk venex ini Mabro ya Kalau long race Ya jangan Mendingan didekatin dulu musuhnya ya Dan Locus Jadi yang mau dulu Locus Taraaa Ya Ini THM atau gunsmith ya Locus emang menurut gue masih the best di sniper Menurut gue sudah mengalahkan di LQ Walaupun di LQ banyak sekali penggemarnya Tapi Menurut gue Locus lebih worth ya Untuk di season sekarang ini Bahkan dari season sebelumnya ya Termasuk masih baru-baru sih ya Masih beberapa season saja lah Locus ini mengalahkan di LQ Mabro Ya jadi ini aja pilihan gue untuk top 5 senjata di CODN Kalian boleh pakai Boleh banget Mabro ya Malah gue pengen kalian semua yang belum menguasai senjata-senjata ini Untuk menguasai senjata ini sekarang juga Supaya Kalian makin OP ngerangnya ya Mabersaman teman-temannya Makin OP Bisa ngegendong ya Ya walaupun senjata ini senjata-senjata mayoritas ya Bukan minoritas gitu Sudah banyak sekali ya pake Karena ya orang-orang pasti mengikuti meta Ya yuk let's go Mabro Sudah dulu cincongnya langsung aja Gue pengen main keren ket Oke senjata-senjata itu Let's go Mabro kita mulai dengan senjata apa Fenek dulu kali ya Let's go Let's go Let's go Main dengan fenek dulu bro Halo Halo Let's go Halo Let's go Halo Halo Let's go Mabro Let's go Mabro Zip Okay Saat Mabro Let's go mu ini memang gila ya belum mati kalau aku mati waa aku mati aku mau ambil ke-30 senjata ke-24 ha senjata top top mark mati itu orang 7 mati ada dulu ga sih ga musik ada dulu ada run run dikit tak yuk tak bun kita lompat terus Wow sudah 21 kill yang baru-baru ronde pertama ya emang kalian tuh harus kuasain semua senjata selain muda dikuasain ya kalau udah muasain gini tapi nggak perlu capek-capek latihan kalau sejarah lain Wow lolo, loh, loh, loh loh wuhh asap-sap kita mau buka laptop itu ngekak sih lucu sih mau buka asli lucu sekali ya mbak ya lucunya anda ini saya banteng oh maksudnya ini terserah kalian sih LK24 nya mau pakai LK20 atau LK40 menurut gw bunuhnya oke pasti ada kekurangannya kalian pakai yang 40 kalau kalian pakai yang 50 pasti ada kekurangannya juga lebih dari kekurang aduh flash flash yang pengin yang yang v ini yang di yang mau bunuh diri aku mau pake grau ayo grau apakah kau akan meta banget grau sakit sekali grau mati aja mabro Tidak gue sih udah pasti menang ini mabro ya semua musuh tenang mabro udah menang tenang saja ya buantai buantai let's go ayo seber empat belum kepegang nih ya saatnya kita pake seber empat cuy halo 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 joe crossfire lumayan lama tidak main di crossfire sudah lama luas sih menang main nuklir di crossfire oh aku dapet satu sakit sekali itu mabro ABY akan bantai mereka semua seber empat tidak terkalahkan mabro oh gua dapet gua langsung tuh ya tapi ayolah temen gua tuh harusnya push B loh gimana nih ini biasanya tidak di push B nya lawan nice langsung rata empat ayo injek ga injek aja gitu bantu gua injek aja gitu loh nih kayuk AGU hayo ngapain lagi si ya ma pahain gap Ed gap 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 kasi masih anak aja kalian gimana trik 6 trik 6 kokosong jangkri teman teman game pihak waktu sekarang ya CBR 4 jadi bangka mati terus aja ya tapi sekarang yang akan grow kali ya aku belum mati aku akan ganti senjata jika aku mati tapi aku belum mati aku harus pake locus kita harus coba panas 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 aku bisa lihat aku belum ganti senjata disini jika aku mati aku akan menyuruh locus oke siapa ternyata ya nice disini kita coba pake locus tapi kalo bisa enggak kuat tim oce menahan ya kita bisa lihat ini 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 yang yang ini apa enak enak Aku skop enak itu enak ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hei Bro its Tahan! Wala娜 Bro gua mati! Tapi i 69 pAh Sekarang gini flashing Se editorial on Mental audição Jajjjda nice kembali lagi musuhnya aku akan keluarkan perlihatan permission aku akan keluarkan perlihatan permission aku akan keluarkan perlihatan double kill langsung NO tapi kita menang pokoknya mantap lah ini the best lupa sniper gue tadi kurang mantap gitu ya sorry sorry terima kasih banget nih udah menonton kayak gitu aja untuk video kali ini kalian yang mau top up langsung aja ke website gue atau kalian mau punya aku jodem atau kalian pengen jual aku jodem kalian langsung aja follow instagram dan kita jubel to ticket nanti kita bisa beli aku kalian disana misalnya kalian butuh uang see you up yudah see you next ya 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 ya